Gelombang kehidupan itu unik Seperti ketika kamu bekerja sebagai karyawan di suatu pabrik kosmetik Yang ternyata adalah pabrik kosmetik palsu Tak ada satupun karyawan yang tahu sampai hari itu tiba Ketika aparat menutup kantor kami Sebuah cap tertanda di punggung kami Tak peduli walaupun kami bebas keesokan harinya Karena tak bersalah Cap itu tetap membekas Para penerima kerja tak peduli walaupun kami tidak salah Mantan pekerja di perusahaan ilegal adalah rapor merah Gelombang ini terus menghantuiku Sampai aku bertemu dia Kamu mau kerja di sini Bantuin saya untuk urusin tanaman Jawaban itu Kembali membuka halaman harapan Di buku hatiku Ibu Yuni adalah pensiunan yang gemar memelihara tanaman di halaman rumahnya Baginya justru aku yang membantu dia Mas berhenti dulu yuk Makan dulu Aduh gak usah repot-repot bu Ayo makan dulu Ayo Gak apa-apa bu Ayo sini Iya gak apa-apa Masih banyak ya bu Ayo mas silahkan dimakan Ayo silahkan Saya makan ya bu Iya silahkan silahkan Jadi ngerepotin Enggak gak apa-apa silahkan Itu hanya sepotong roti Namun bagiku Itu bagaikan sepotong roti Dari beda dari surga Uang yang ku dapat Kugunakan untuk biaya hidup sehari-hari Dan menyewa tempat untuk tidur Kemudian hari itu tiba Dimana ibu Yuni harus merawat ibunya yang sakit-sakitan Hingga urusan rumahnya diserahkan kepada iparnya Mas Serhat makan dulu yuk Terlalu makan dulu Ayo bertingin Ayo mas Ayo mas Mas jangan makan Makan loh Bisa makan ya bu Iya dimakan jangan Mari 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 Bisa makan apa Iya 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 Makan loh tembakan Mari silahkan dimakan Dia malu-malu Dia habis ini ya Nih Tapi Ibu dulu gak segini pak Itu waktu zamannya ibu Waktu sama gue beda lah Ibu-ibu Gue-gua Emang yang kemarin-kemarin Lu makan itu roti Itu lu gak pake duit Itu pake duit Kalo lu gak terima yaudah Balikin semua roti-roti gue yang lu makan Ya udah deh pak Terima kasih ya pak Pergi sana Hei Eh Lu bulan ini udah bayar dong Bulan ini udah bayar dong Sampai Kabur-kabur mulu lo Udah kemarin Gue deketin lu Kabur-kabur mulu lo Belum balik bulan ini lo Eh Lu malik bulan ini Orang pegang Masuk kamar sini Lu gak begini Dia udah keluar Lu asal Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada keluar Tolong básicamente При Frontier Wah Rumah-rumah Bui Makanya di rumah Ya Iya Gila Di rumah Di rumah Di rumah Orang begini Enak Gimana Gimana Amun Di sini lebih enak Be Lebek apa ya B ya B, ngantuk B B, ngantuk B B, ngantuk B ngantuk B nantuk B Mas? Apat banget ya, Mas, ya? Ya, Mas, 3 hari saya belum makan, Mas Ya, kita emang pasti pernah ngerasain sih Masa-masa seperti itu Ngomong-ngomong, Mas Punya kerjaan? Kerja? Atau? Ya, Mas Karena berhubung kemarin saya di perusahaan yang Delegang Jadi saya susah banget nyari kerja Sudah pernah coba gojek? Permisi, Mas Ya, Mas, ada apa ya? Mau nganterin kiriman, Mas Dari siapa, Mas? Katanya sih dari temannya, Mas Oh, gitu? Oh, yaudah, makasih deh Eh, aku tunggu dulu deh Kayaknya siapa ngerasain, Mas dimana ya? Ah, perasaan Mas aja kali Oh, yaudah, Mas? Yaudah Makasih ya Ya, sama-sama, Mas Setiap orang pernah mengalami gelombang kehidupan Terkadang kita terbawa arusnya Hingga kita merasa tak tertolong lagi Namun teruslah berusaha mencapai ketepian Aku telah menemukan perahu penyelamatku Sekarang giliranmu untuk menyambutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton